Karena seni rupa mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang ada di bumi Semua pengetahuan yang ada di bumi itu adalah seni rupa Orang seni rupa itu bisa masak ya untuk seni rupa Karena seni rupa adalah rasa Saya melukis ini itu bukan dengan otak saya, bukan dengan mata saya Dengan jiwa saya Karena jiwa ini adalah kaya dan merdeka Ini keterbatasan tangan saya cuma segini Otak saya, mata saya membantang batasnya timbo Sesudah timbo saya tidak bisa melihat Tapi dengan jiwa saya, walaupun ini timbo saya bisa sampai ujung dunia Filosofi yang terkandung dalam seni Ini rupa itu Jiwa ini adalah kaya Jadikan jiwa yang merdeka Yang kaya itu jiwa, yang maha kaya adalah Allah Ya, betul Oh iya satu lagi Pak Bisa enggak Orang belajar seni rupa itu sendiri ataupun lukis Secara teknis bisa dipelajari Tapi sifatnya non teknis itu tidak bisa dipelajari Termasuk menggambarkan jiwanya Nah, kalau sudah sampai ke dalam Itu enggak bisa Makanya saya hanya membuat lukisan satu kali setelah hidup Karena saya tidak sanggup untuk membuat ini lagi Anda kata ada orang mau ngasih saya satu miliar penggambar ini lagi saya tidak sanggup Makanya lukisan saya mahal Dan ini perlu diketahui Mas Harip Lukisan saya itu tidak tanggung-tanggung Pernah saya datangkan ahli seni rupa Dosan Isi Pengamat Seni Nasional Megun Internasional Namanya Gus Indarto Pernah datang ke sini Karena seniman-seniman walsopo tidak sanggup untuk Orang sanggup untuk menilai lukisan saya Termasuk Pak Ugi yang udah kelas internasional Kita tak suruh Nilai lukisan saya dia Angkat tangan saya tidak berani Akhirnya dia mendatangkan ahli seni rupa Dari Jogja itu kelasnya internasional Saya disuruh memilih dua Satu Miko Susanto Sama satu Gus Indarto Hanya dua itu yang paling tinggi kelasnya Akhirnya saya mendatang Ugi Sambilnya Gus Indarto Karena saya sering bertemu Ya setelah lukisan saya Saya jajar di sini itu Mas Gus itu untuk apa Takkan saya tanya terus Gimana Mas Gus? Kita kritiknya apa Mas Gus itu bilang Aku ini gini Ilmu ku hilang gabah Aku lagi sembisi Banda itu Malah akhirnya bertanya Mas Dri Dari akademisi mana Rasanya halunya Akademisi mana Mas Dri itu Oh saya untuk didakmul nih Saya hanya lulusan asli Enggak percaya Karena teknik-teknik lukisan saya itu Sudah di atas lulusan isi Ini kelasnya Ini kelasnya Kelas dunia tingkat Di Eropa itu jasarannya kelas dunia Kalau Untungnya sangat jarang jarang pameran Yang diharapkan Mas Gus Saya pameran Karena di dalam pameran Tunggal itu Akan muncul Lukisan yang sebenarnya Memang kadis jasar Saya belajar dari Beberapa seniman dunia Saya mempelajari John Pollock Itu lukisan satu John Pollock itu Seharga 4,2 triliun Itu saya mampu Untuk mempelajari Astrangnya John Pollock Hahaha Saya mempelajari Picasso Ya Jadi pelukis-pelukis dunia Itu saya pelajari semua Termasuk teknik Makanya saya Mas Gus bilang Saya mempunyai Memadukan dari teknik-teknik Ada 20-50 pelukis dunia Saya padukan Saya muncul Dengan karya sendiri Dan ini tidak ada di dunia Manapun Lukisan saya Hahaha Mantap Tidak ada di dunia Manapun Akhirnya saya pernah Ketemu pelukis Nasil untuk pelukis Plus Wahid lah Dia sudah miliander Di sukses Ya Dimana responnya katanya Dia itu mengakui Sama saya Akhirnya saya membuat Dia membuat gambar Cuma Saya seperti Dewa di dalam telur Dia membuat saya seperti Dewa di dalam telur Tapi dikelilingi cahaya Tidak tahu Tidak tahu itu maknanya bagaimana Tidak tahu itu maknanya bagaimana Tidak tahu itu Ya Aku menunggu Mas Dwi Tidak tahu Ya mungkin Saya mungkin Ambil Ambil Seperti saya dia langsung mengetahui aku naik masalah diri jangkot cokor kami menjeroni kurang kalah itu pengakuannya sirun itu seperti itu dua pokok hati pernah bertanya sama saya rutin disini aku hanya senang Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahim itu rutinitas berpuluh-puluh tahun Oh ya Rahman Ya Rahim itu zat sifat Allah yang paling tinggi adalah Ya Rahman dan Ya Rahim lainnya menerangkan akhirnya nasi lombardu wis bukumi wanya Hai yang balik ojong uteg silio tangan nganggu rohnya masalahnya uteg terbatas semuanya terbatas jika roh itu tidak ada orang mati itu ada matanya tidak bisa melihat tanpa roh ada otaknya tapi tidak bisa berpikir tanpa roh tapi bisa sembarang orang bisa ini ini kudu rialatir waktu dulu sedih waktu sungai gua berhati-hati nggak apa-apa saya terus terang saya pernah tidak tidur selama tujuh tahun lebih tujuh tahun ya tidur tidak tidur malam sebetulnya pernah kau meluru padangi petang kan sangat sulit itu padangnya petangnya bisa padang Hai nek wang baru bisa baru padangi padangku ragu muntah dikwilu padangi bengi waktu itu Hai belum nyampeknya pencinkan ya itu saya pernah akhirnya ternyata padangi bengi hati-hati-hati bisa padang namun diwai padang namun padang lebih padang namun petang bisa padang itu ternyata cahaya hati Nurani namanya hati tapi ada yang tidak hati Nurani cuma punya hati tapi tidak punya nul tapi ini harus punya hati yang nul-nul Wah ya mungkin lukisan-lukisan saya termasuk memakai jalan hati dan nul-nul ya kembali apa yang tadi saya apa-apa saya katakan saya tidak lepas dengan iklan itu bener-bener awal saya membaca semuanya Pak Tui kenapa Rasulullah tidak mau melanjutkan ayo Muhammad malika jibril iklan Muhammad akan menjawab saya tidak bisa membaca dan menulisannya Hai tapi kedua kali seperti itu juga malika jibril iklan Hai Muhammad Muhammad jika kan Nabi Muhammad Rasulullah menjawab aku seorang yang bodoh tidak bisa membaca dan menulis-nulis tapi begitu ini saya melinti ini begitu Rasulullah iqraq bismilom bikalladi holaqol inisanamin ma'alaq ayat Muhammad bacalah atas nama Tuhan yang diciptakan baru Nabi Muhammad meneruskan kepada Nabi Muhammad Rasulullah seceder-ceceder dari orang yang diciptakan kalau dia berbentuk manusia itu secerdas manusia tidak ada tandingannya kenapa waktu di ikhraq karena cuma suruh membaca tidak mau makanya dibaca yang Bismillah atas nama Tuhan ikhraq bismilom bikalladi holaq Hai atas nama Tuhan yang diciptakan kunci itu bener-bener tak renung gambar lukis-lukisan saya saya seperti itu dan memang benar orang hidup itu harus benar-benar ikhraq ikhraq semua iya semuanya termasuk keadaan kita juga apapun bisa dibaca dan itu membuat saya benar-benar pengen membaca keadaan saat itu saya nggak bisa membaca keadaan dan lingkungan tapi itu terus menghliat dan satu sisi penamping dari surat tersebut lebih itu wah gila ini tetap benar ini saya pengen dan mencoba untuk ya berpikir hal-hal yang itulah di out of the box kalau orang sekarang dan saya menemukan ide seperti ini Pak ya makanya karya-karya saya di Wonosobo itu nggak ada yang sama dan tidak ada yang sanggup misalkan saya nggak menyembuhkan diri tapi nyatanya ada seseorang yang menyembuhkan diri terhadap saya begitu melihat karya saya dia nyung sanggup betul dia karena punya ilmu ya punya ilmu seni dia lulusan SMA-SMA dia itu bersujud ngambung dan kulis saya karena dia belum kemampuannya belum ada sedangkan menurut khus indarto kan ini sudah di atas latar-latak kulis biasa sudah diakui diakui itu pernyataan dari khus indarto dan khus indarto sendiri tidak bisa bicara sampai mas ku sendiri tidak bisa bicara tentang seni rupa tadi bodoh hari ini hahaha ilmu ini hilang apa ini mas duitnya jenjangnya itu ada apa ini aku menangkono tukang ulangi tukang kritik dia kan kritikku senyai kurator seni pengamar seni dan menjadi duta seni Indonesia ke jenjang internasional aku menangkini oleh semua pengapun jendal kutat keingkang jendal muku ilangkabai luntur nangkini nang lukisanmu jadi di sari mas ku itu lupisanmu luntur nangkai kukupin terangkai aku warin kuliah tekan Belanda tekan netherland tekan amsterdam dia lulusan amsterdam asalnya S2 nya padahal di Belanda itu kudangnya pelukis paling top dunia iya banyak ya kenal sumbernya pokoknya pelukis Belanda paling top di dunia itu Belanda panko karena aku yang punya panko pelukis surrealis tapi begitu melihat lukisan saya jaringan menghilangkan berharian kuliah hehehe makanya di akhirat nombor di akhirat mas kusiran saya dianggap dikira lulusan apa karena dalam lukisan di indonesia kan gak ada seperti ini nanya nanya setawaruh berbualan berbualan dan ini termasuk paling unik dan paling antikat cuma saya itu jarang keluar kan jangan diacak pameran milih-milih itu ya karena pernah pameran barang-barang 200 pelukis nasional di Jogja itu saya pernah ditegur Mas Yos Nastro lukis dari Surabaya lulusan isi 83 itu dia meneksi lukisan saya itu satu lukisan 400 juta saya padahal ngerjali murung-murung juta hehehe 400 juta karena dengan dia yang mendewaini itu dihargai 250 juta dengan saya saya hargai 80 juta irdana itu sudah memang irdana yang tekniknya dengan perbualan barang-barangnya irdana ini ini akhirnya saya disuruh apa yang irdana itu ya ini kalau saya kan saya budu saya budu ya memang kudu saya kalau saya kalau irdana itu irdana itu irdana itu irdana itu 400 juta atau tidak ojo mendun 400 juta nya itu naik jangan turun 4 aja sudah tapi pada kenyataan ya ya saya bandingkan andai kata mas Arif itu seorang konglomerat punya uang 1 miliar saya disuruh gambar ini lagi saya tidak sanggup kenapa? tidak sanggup karena ini warna-warna itu biasa saya gambar ini ya bahkan nuran itu nuran itu nuran itu seperti kita menjalani hari tidak mungkin tidak ada satu haripun yang terulang kita tidak akan mengulang hari tadi ya saya 54 tahun tidak akan mengulang satu haripun yang sudah saya lewati selama 54 tahun seperti saya membuat karya tapi kalau orang yang sering lukis bisa bisa kalau mesin cetak foto dia bisa mengulang gambar rokok ini gambar lagi digambar lagi digambar lagi kan fotokopi ini sekarang apalagi sekarang zaman sekarang itu persaingan dengan banner jenis kita pengen gari foto ini di modol terus di komputer di lukisan cetak ya 15.000 iya nah sekarang kendala sekarang itu pelukis tantangannya sama mesin iya mesin elektronik itu perangnya kita pelukis sekarang perang dengan elektronik dengan teknologi digital iya makanya yang realis-realis itu pelukis-pelukis realis Insya Allah Insya Allah akan diusnahkan dengan teknologi tapi tidak ada teknologi yang bisa membuat hidup seperti ini secanggih-canggihnya teknologi tidak ada membuat goresan seperti ini iya bisa betal makanya ilmunya Allah itu pasti benar iya hak saya masalahnya saya yakin saya itu dengan ilmu Allah bukan salah-salah saya bukan apa-apa saya bukan siapa-siapa saya saya bukan siapa-siapa bukan apa-apa di hadapan Allah itu saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa ini tanpa tanpa gendak Allah saya tidak bisa apa-apa jadi semua gerakan saya apapun saya adalah insya Allah Bismillah ya Allah ya Allah itu karena Allah saya keren semoga masyarakat bisa mengambil hikmah dari obrolan ini Pak Tui insya Allah itu karena Allah saya tidak apa-apa bukan siapa dan tentunya pasti kita sambung tidak tahu mungkin sebulan sekali atau dua minggu sekali ya kita pengen menggali ilmu apa yang ada di Pak Tui siap siap dan semoga bermanfaat saya itu bukan orang cetil asal saya punya tak kasih amin saya juga tidak beli ilmu itu tidak ada ilmu yang beli makanya saya kasih kasihkan saja siap gratis tidak saya untuk sesi seni lukis kali ini kita cukupkan sekian tentunya kita bakal kembali merawat sama Pak Dwi Sujarwo mungkin ada pesan buat para penggiat seni ataupun masyarakat yang menyimak ya terima kasih untuk penggiat-penggiat seni maupun penggiat kegiatan media sosial kalau saya memandang orang yang paling pandai di dunia ini itu yang paling pandai dan paling pelatih adalah orang-orang Eropa belajarlah dengan orang Eropa orang Eropa itu orang kulit putih itu dia itu cerdas dia bisa mengolah sesuatu menjadi ilmu walaupun kita di luar konteks agama tapi ternyata Allah berbandang orang kulit putih itu adalah gudangnya ilmu pengetahuan masalahnya apa orang kulit putih mau berkarawitan disini bayar orang dibayar tapi setelah dibawa Eropa karawitan itu nilainya plus dibatukan dengan musik lainnya musik lainnya tapi orang sini gak mau ya tapi bagus juga karena Eropa juga datang kesini karena tradisional ini belajar belajarlah dengan orang Eropa orang Eropa itu nomor 2 akan uang dia hanya menancapkan satu dia menggali ilmu untuk meraih dari segi dan ilmu itu baru uang nanti tangan ya semoga semuanya bisa mengambil hikmah dari obrolan kali ini ulas lebih dekat dengan Bapak Haji Dwi Jirjarho kita ketemu lagi di lain waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam